selamat menikmati dengan keluhan setelah ganti aki UPS masih tetap tidak mau menyala nah ini sudah ganti aki oleh si penduduknya tapi tetap saja mesin ini tidak mau menyala kita coba di listriknya nah itu supply UPSnya masih tidak mau menyala langsung kita cek kebagian apinya masih normal atau enggak kita coba memakai power supply luar ya untuk mengganti posisi aki apakah bisa menyala atau enggak kami sudah pakai luar nah ternyata bisa ya bisa menyala kita coba memakai bolam belakang selamat menikmati selamat menikmati nah ini bisa jarang ya berhati-hati yang diganti ini masih dalam kondisi tidak baik ya walaupun baru bukan jaminan aki yang dipakai oleh UPS ini baik jadi untuk sobat teman kalau membeli aki UPS diharapkan untuk ngetes dulu tegangan yang keluar pada UPS ini normal atau enggak tegangan yang pada aki ini normal atau enggak kalau enggak walaupun baru ya mungkin baru tapi stok lama di toko jadi untuk pengalaman bahwa kalau ganti aki setelah melewati membongkar ya dari bagian atas kemudian kita cek bagian papan PCB ternyata di bagian relay 12V yang hitam ini 12V 10A yang hitam ini mengalami kerotakan kemungkinan besar rotak ini yang membuat relay masuk kadang tidak masuk kita cuci dulu supaya pekannya kelihatan jelas ya untuk selanjutnya nanti kita solder ulang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kelihatannya rotak di bagian ccb jalur relay 12.10 ampere selamat menikmati 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 selamat menikmati